Halo guys semuanya selamat datang di channel aku Hari ini kita akan nge-review Tas branded Tas atau tas merek Yang lagi cuci gudang Kemarin itu aku Kemarin itu aku ke Medan Mall Jadi Medan Mall Yang ada di Medan itu termasuk salah satu Mall yang banyak dikunjungi warga Medan Jadi kalau kalian mencari teman kalian lama Kalian bisa pergi aja kalian ke Medan Mall Kalian mana tau ketemu di tengah ya ken Nah kemarin itu pas banget Aku tuh sebenarnya Bukan tipe orang yang Suka banget sama tas-tas branded Atau tas-tas impor Yang merek itu selangit gitu kan Tapi aku tuh lebih suka Sebenarnya produk lokal Tapi yang bagus ya Kalau di tengah tuh adem aja gitu loh Enak aja gitu loh Aku tertuju sama Salah satu toko tas Aku baru pertama banget Lihat merek itu ya Itu live famous Kalau gak salah aku tuh Biasanya kayak gini Live famous Semuanya dari bahasa Perancis Itu ada yang lagi cuci gudang Atau istilahnya tuh Ada yang lagi discount lah ya kan Ini dia Ada dua Aku kemarin di dua Live famous ini Ini plastiknya LF live famous Ini salah satu lagi Yang di dalamnya juga ada Tapi aku belum buka sama kalian Nah Jadi nanti kalian bisa lihat ya Yang mana yang lebih bagus Terus yang ini ya Bayangin deh Yang ini guys Ini tuh aku suka Kenapa aku suka sama yang ini Karena aku tuh Typical orang yang lebih suka Sama hal-hal kayak yang simple gitu loh Dan ini tuh pas banget kecil Cik ya Kadang kecil ya Terus itu ada ininya Ada kayak handbagnya gitu ya kan Jadi kalau misalnya Ada acara apa Kita gak usah pake yang Selempangnya gitu Jadi pake yang handbagnya aja Jadi kalau kalian Kalau kalian Lebih suka tas mana Yang handbag Atau yang selempangan Live famous Live famous Ini mereknya Jadi ini tuh dari harga berapa ya Ini tuh harga normalnya Rp245.000 ya Tapi ini Mungkin lagi cuci gudang Jadi aku beli dengan harga Rp100.000 Jadi dengan itu Sebenernya itu ada dua warna Gari Si warna Kayak pink-pink gelap ini Sama warna abu-abu Kebetulan aku tuh Lebih suka warna-warna yang cerah Jadi aku beli yang Ini Oke Dan yang satu lagi itu Kayak ini Masih aku plastik ya Nah ini dia Tadah Ini Sebenernya aku tuh juga Jarangnya beli tas ya Cuman kalau aku liat yang bagus aja Aku beli gitu Karena aku gak Gak terlalu mengkoleksi gitu Gak kolektifin Barang-barang cantik gitu Gak kayak gitu Nah ini Kita bukain guys Tadah Ini dia lebih kayak Kedompet gitu sih Lebih elegan ya Ini kalian bisa lihat Wah Wah Ini tuh Dari harga Rp360.000 Dan ini Kuci gudangnya jadi berat Jadi ini jadi Rp120.000 guys Oke Dan ini Ini Kenapa aku pertama sih Tertar deh keliat ini Cuman gak ada handbagnya gitu Jadi Gak sih guys Tinggal ini kan Biasanya Nah ini dia Selempang gitu Jadi ini tas lempang Jadi buat kalian yang suka Tas-tas lempang ya kan Ini bisa jadi Gak terkantik Cantik sih ini Cantik banget ya Simple juga sih Sebenernya Ini Pertama Jadi menurut kalian Yang lebih cantik Yang mana Yang ini Apa yang ini Kalau aku secara apa sih Ini sih Karena aku Aku tiba orang suka Yang tas yang kayak Begini Dulu Ya Tapi ini terdengar selera Tapi kalau Aku lihat Lebih mahalan Harga yang ini Ternyata Daripada yang ini Sebelum dicuci gudang Gitu ya Oke guys Kita bakal buka Nah Yang ini dulu Pertama Sebenernya Ini Nah Aku juga Ini tuh Sebenernya Kayaknya Ada kesalahan Si dalam Soalnya Ini tuh Soalnya Ini juga Warna Sudah mulai pudar Warna Sudah mulai pudar Dan Ini kayak Besar sebelah gitu Tuh guys Ini tuh Besar Ini kayak Gini Maksudnya kan Kayak gini ya Eh Maksudnya kan Kayak gini ya Lipat-lipat gitu kan Kalau misalkan Kelipat Ini juga Kelipat kan Itu tadi Kita udah Keluarin Tolik panjangnya Selempangnya Dan ini Cukup kuat sih Dengar aku Oke Jadi Kalian bisa lihat Kalau aku Ini Pegang ini Ini Kalau dipegang Nah Kalau misalkan Kita Ini ya Pasang Selempangnya Gimana ya Bentuknya Wow Kita bisa lihat Oke Nah Suka sih Ambul kecil gitu loh Kecil dan Bahannya juga Bagus Kita bisa lihat Kalian ya Jadi aku tuh Lebih suka Pas itu Punya Dalamnya tuh Ada kancing Tapi Kancing itu Kuat gitu loh Jadi kita Nyimpan barang Juga Nggak akan Jatuh Atau Nggak akan Keluar dari Tasnya Gitu Ini dia Dalamnya Guys Dalamnya Ini Dalamnya Ini ada Tempat Pake Dompet Jadi kalau untuk Seletingnya Tidak Bagus Bagus Cuman dia Emang agak-agak Sedikit kotor Aja sih Sedikit kotor Oke Yang satu lagi Yang ngga bisa Yang satu lagi Kita lihat Kayak ini ya Kenapa ya Kita tuh kalau Uli barang Setelah udah kita beli Terus kita ngerasa Kalau yang kita beli Itu ngga cantik Gitu Ngerti ngga sih Mana pernah ngerasa Itu ngga sih Nah Ini dia guys Ini lah Ini jelas banget Ya Kalau ini selempang Jadi aku bakal pake Ini kalian bisa lihat Ini selempang Tadaa Ini selempang Ini selempang Begini doang Kalau yang tadi kan Di tas sebelumnya itu Ada kayak dompetnya gitu kan Kalau yang ini Dia lebih Kolos 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 Dan ini ada satu ini sih Satu Lantong Tapi yang disini Ini juga lumayan kuat sih Jadi guys Kita udah review tadi kan Pas yang sedang Jadi gimana menurut kalian Kalian bisa Comment Di kolom komentar ya Lagi semuanya Jadi kalau kalian Jangan lupa Lupa tolong subscribe Like dan komen Kalian harus dulu Kita lah Ini agar terus bisa Mereview sesuatu Sesuatu yang bermanfaat Buat kalian Oke semuanya Bye 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 selamat menikmati